Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muglisana Fajri dari program Suri Agudansi Universitas Negeri Semaranya dan M72-141-9060 dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 3 tentang web atau HTML menggunakan notepad dan proyek 4 baik langsung saja kita masuk proyek yang ketiga proyek web atau HTML menggunakan notepad ada beberapa bagian yang akan kita bahas yang pertama itu mengenai bagian dari dokumen HTML kemudian membuat dokumen notepad menyimpan dokumen, melihat halaman web dan kelebihan serta kelemahan menggunakan web menggunakan web notepad untuk bagian kepala itu sendiri dalam web memberikan informasi tentang software atau browser web informasi mencakup judul halaman web dan informasi lain sebagai catatan mengenai penulis kata kunci yang berguna dalam pencarian web dan lain-lain sedangkan pada bagian tubuh itu memberi tahu apa yang akan dilihat pengguna di layar atau isi dari web itu sendiri nah, untuk langkah-langkah membuat dokumen notepad itu cukup klik start pada bagian windows lalu aksesoris dan klik notepad atau kalian bisa tulis di search tulis notepad lalu klik notepad berikutnya nah, kalian copy paste saja kode-kode berikut ke dalam notepad nah, pada baris pertama sampai kelima HTML itu mengaluskan perintah awal dan akhir bagian ini menentukan judul web dan memulai bagian tubuh pd.html sedangkan baris ke-6 adalah penentu tempat penentu tempat yaitu dimana kursor akan ditempatkan nah, baris name top of page itu adalah jangkar sedangkan perintah A itu berarti angkor atau jangkar yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain dimana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink pada baris ke-7 itu berisikan HTML untuk memulai paragraf sedangkan pada baris ke-8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna sedangkan pada baris ke-10 dan ke-11 itu mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal baris ke-12 menggunakan perintah line brick atau VR itu untuk memasukkan 1 baris kosong tambahan membuat daftar yang tidak beraturan pada garis 13 dan memberinya judul location membuat daftar berisikan 3 hal yaitu perpustakaan recreation center dan 101 north main street dengan menggunakan perintah lebih kurang dari LI lebih dari dapat dilihat dapat dilihat bahwa perintah unorder list dimatikan dengan kode pada baris ke-17 nah pada baris ke-18 itu memulai tabel jika perintah berkuliskan tabel border pembatas tipis akan dihasilkan pada baris ke-19 itu memberi tahu HTML untuk memulai sebuah baris baris pertama berisikan kata topping small, medium, dan light dalam huruf miring sedangkan baris ke-20 hingga 23 itu membuat 4 cell data yang masing-masing mewakili kolom cell table data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada baris ke-20 sedangkan judul pada baris ke-20 itu berformat huruf miring dengan perintah kurang dari i lebih dari di sekeliling kata-kata membuat kata-kata ditampilkan dalam huruf miring kemudian ada perintah TR garis miring TR pada baris ke-42 itu menonaktifkan memulai baris baru sedangkan perintah garis miring table pada baris ke-43 itu menonaktifkan memulai table baru pada baris ke-44 itu membuat paragraf yang terletak di tengah halaman baris 45 itu memberitahu HTML untuk mengubah file seperti pizaman .gif tanpa pembatas dengan kata lain border sama dengan kosong nah baris 46 itu menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula yaitu rata kiri kemudian daftar berurutan why order from us itu ditunjukkan pada baris 47 hingga 51 baris ini dimulai dengan all kemudian why order from us sebagai judul daftar daftar yang berurutan yang dikodekan all selanjutnya yaitu link dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web pada baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan kemudian ada tiga jenis link pada situs ini yang yang satu ke halaman web lain satu ke program email dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat hyperlink yang pertama baris 53 itu sebagai contoh miltojohndoeatcompany.com tapi anda harus mengganti dengan alamat email anda sendiri itu sebagai contoh kemudian hyperlink yang kedua pada baris 56 adalah situs web fiktif baris ke 59 itu membuat hyperlink dengan poin referensi seperti top of page karakter dengan titandai huruf tanda pagar pada hyperlink sehingga bentuknya akan seperti ini yaitu pagar top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web dua baris terakhir perisikan perintah garis miring body dan garis miring atml cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar kemudian menyimpan dokumen nah untuk menyimpan dokumen cukup klik pada file kemudian save as nah untuk melingkuhkan halaman web kalian cukup buka browser web kemudian pilih file kemudian pilih open lalu ketik nama file atau browse lalu ketika muncul file yang dicari kemudian klik ok untuk kelebihan dan kelemahan pengguna notepad sendiri yang pertama adalah kelebihan kode yang dipuat itu efisien dan yang kedua itu manajer lebih memahami bagaimana halaman web bekerja untuk kelemahannya harus mempelajari perintah html dan proses pembuatan kode yang memakan banyak waktu nah berikutnya adalah proyek 4 tentang formulir survei web atau html siswa nah pada proyek 4 ini misalkan bagian formulir contoh ada menyimpan contoh dan melihat halaman web nah pada bagian formulir contoh itu bisa kalian copy pastekan kode-kode berikut pada notepad kemudian untuk menyimpan contoh seperti biasa klik save as lalu tujukan lokasi yang anda inginkan misalkan my document lalu klik save berikutnya untuk melihat halaman web caranya cukup buka browser web lalu pilih file kemudian pilih open lalu ketik nama file tersebut kalau sudah ketemu klik ok klik ok nah mungkin cukup sekian penjelasan tentang proyek 3 dan proyek 4 mohon maaf apabila ada kesalahan atau apapun itu yang membuat anda kurang nyaman mendengar suara saya itu mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati